Kata siapa di Malaysia mobilnya itu mobil lama? Faktanya lihat teman-teman, di Malaysia itu mobilnya itu mewah, mewah semua, lihat. Dari ujung sana sampai ke ujung sana mobil mewah semua. Semuanya serba mewah sahabat-sahabatku semua. Kali ini berada di bandar sahabat-sahabatku semua. Dan seperti ini suasana bandar yang ada di Malaysia. Dan mobil-mobil di sini itu banyak buanget lho. Mobilnya bagus-bagus banget. Ada mobil ranger, kemudian mobil apalagi ini mobil besar-besar. Nah kali inilah saya bersama Mas Randy akan memasuki kedai 2 ringgit. Mas Randy, kedai yang paling termurah di Malaysia ya? Mau beli barang apa saja semuanya serba lengkap ya? Semuanya serba lengkap. Jadi kalau kita mau beli jajan, di sinilah jajan yang paling termurah. Mau beli roti, minuman, semuanya itu serba ada sahabat-sahabatku semua. Oke sahabat-sahabatku semua, kali ini kita akan masuk ke kedai 2 ringgit. Kedai yang paling termurah di Malaysia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya sahabatku semua? Alhamdulillah baru gajian, jadi kita orang berbelanja di kedai 2 ringgit. Merupakan salah satu kedai yang paling termurah di Malaysia. Kali ini mau beli jajan apa Mas? Iya Mas, mau beli jajan apa? Cari dulu. Kita mau cari-cari dulu. Cari-cari dulu. Ini Mas, roti yang paling sedap. Lho, ini. Mas, roti jagung, roti yang paling sedap. Mau? Ini merupakan salah satu roti yang paling sedap sahabatku semua. Dan 2 ringgit itu dapat 2. Masya Allah. Kali ini kita mau borong roti jagung. Cari keranjang, Mas. Cari keranjang, Mas. Cari keranjang. Mas Randy sudah bawa tempat perbelanjaan. Mau beli apa Mas? Bawang. Selain jajan-jajan, di sini itu juga ada bumbu-bumbu dapur. Seperti bawang besar, lihat. Di Malaysia itu loh, bawangnya gede banget. Ini kalau di kampung saya, teman-teman, gak ada yang bawang merah sebesar ini. Tapi kalau di Malaysia, tengok. Bawang merahnya ini sebesar-besar ini loh. Masya Allah. Ini harganya itu 2 ringgitan semua, sahabat-sahabatku semua. 2 ringgitan. Jadi cukup sangat murah meriah lah kalau belanja di kedai 2 ringgit. Mas Randy, ambil roti, Mas. Lah kok ambil 4? Gak cukup itu, Mas. Pinting yang lain juga lah. Nanti itu ambil lagi. Ini kalau untuk pagi-pagi cocok, Mas. Di sini roti pizza juga ada, sahabat-sahabatku semua. Tengok, ini roti pizza. Rasanya juga enak banget. Kemudian, Mas. Ini aku mau menu yang baru ini. Roti ini, Mas. Roti ini. Ini. Mau tak? Tidak, mas. Aduh. Ini. Ini. Ini lagi, Mas. Kita borong ini, Mas. Ini tuh enak, teman-teman. Roti jagung. Sudah. Sudah. Apalagi. Habis gajian, jajahnya itu di kedai 2 ringgit. Karena ini merupakan salah satu kedai yang paling termurah di Malaysia. Mau beli apa saja di sini serba lengkap. Alat-alat di sini, itu harganya juga 2 ringgitan, Mas, ya. Murah banget di sini. Lihat. Ini. Macam ini, cuma 2 ringgit. Jadi semuanya serba 2 ringgit. Murah banget. Serba ada, serba lengkap, sahabat-sahabatku semua. Mungkin untuk sahabat-sahabatku yang melancong ke Malaysia, Mas, ya. Mungkin boleh singgah ke kedai 2 ringgit. Kalau untuk beli oleh-oleh. Mas mau beli apa? Kita kan mau beli jajan, Mas. Kenapa menyasar ke sini? Langsung kita keluar, sahabatku semua. Kita keluar. Cari jajan lagi. Sudah, Mas, rotinya? Sudah nggak mau tambah roti lagi? Hah? Oke, teman-teman. Kali ini kita mau cari jajan-jajan lagi. Yang murah meriah. Harganya cuma 2 ringgit 40 sen, Mas, ya. 2 ringgit 40 sen. Nggak mau beli ini? Muruku? Muruku-muruku, Mas. Yang ini lain. Yang ini lain? Enggak ada ya? Apa? Yang lain yang mana? Ini muruku apa ini? Ini muruku sotong? Oh, ternyata muruku sotong itu juga ada, teman-teman. Muruku sotong. Muruku mana? Selain muruku sotong, teman-teman. Di sini itu juga ada seperti senek-senek ikan. Ini terbuat daripada ikan. Kemudian, nah, ini. Ini di Indonesia nggak ada ini, teman-teman. Sotong manis. Ini di Indonesia nggak ada, Mas, ya. Mas, Endi. Sotong manis ini di Indonesia nggak ada, ya. Nggak ada. Ini rasanya itu manis. Manis masin. Manis masin. Saya mau beli satu, teman-teman. Ini enak. Kemudian di sini itu juga ada keropok. Keropok? Mau, Mas, keropok? Nggak mau? Mas Rendi nggak mau keropok. Udah, nggak mau beli jajan lagi? Ini, Mas. Kacang-kacangan nggak mau? Ini kacang-kacangan, camilan seperti ini, teman-teman. Harganya juga Rp2.40. Jadi, murah meriah banget. Kuaci. Kuaci di sini juga murah meriah. Ini kalau di kampungnya Bang Toha, satu bungkus semacam ini, harganya itu Rp15.000. Tetapi kalau di sini, cuma sekitar Rp10.000. atau Rp2.40. Bahkan tidak ada Rp10.000, sahabatku semua. Ambil dua, Mas. Dua, Mas. Jajan kita belikan di sini, ya. Jajan-jajanan, ya kan? Pasti anak-anak suka, ya kan? Suka. Ini mau beli nih, jeli. Mas Rendi, meskipun umur usia sudah tua, tetapi dia kalau beli jajan itu, ya, jeli seperti ini, teman-teman. Ini harganya Rp2.40. Enak makan jeli. Enak makan jeli. Di sini, aneka jenis minuman juga banyak, sahabatku semua. Di antaranya adalah soya. Nah, ini minuman yang paling sedap di Malaysia. Enak, Mas, ya, soya ini. Soya di sini itu juga tersedia berbagai ukuran. Nah, ini. Ini dua. Mas, ini dua. Ya, dapat dua, ya. Dua. Rp2.40, ya. Jadi di sini itu harganya begitu murah. Dua itu Rp2.40, sahabatku semua. Berbagai aneka jenis minuman. Mas katanya mau ambil soya. Soya hijau bagus, ya. Soya hijau? Itu ini soya. Eh, ini soya apa ini, Mas? Soya madu? Bukan ini buah. Apa itu? Buah ini. Soya madu, kan? Iya. Jadi di Malaysia itu, sahabat. Jadi di Malaysia, sahabatku semua. Soya itu beraneka jenis, ya. Ini soya apa ini, Mas? Ini soya... Soya kentang, ya? Kentang. Ini kentang apa, nih? Gara-gara... Gara-gara ada gambarnya... Gara-gara ada gambarnya kentang. Dibilang soya kentang. Mana ada soya kentang? Coba tahu. Soya kentang. Ini soya apa, Mas? Ini apa, ini? Jus... Jus asam jawa. Wah, jus asam jawa. Di Malaysia itu, Jus asam jawa itu ada, loh. Di Jawa nggak ada jus asam jawa. Ini gimana, Mas? Di Jawa nggak ada jus asam jawa. Tapi kalau di Malaysia, Jus asam jawa ada, teman-teman. Ini Mas Randy mau soya hijau. Katanya lebih sedap lebih wena. Ini harganya itu murah-murah. 2 ringgit 40 sen. Awas, Mas. Hati-hati, Mas. Nggak jadi soya hijau? Nggak jadi soya hijau. Hah? Jadi nggak soya hijau? Putih bagus, ya? Putih sudah pesan, Mas. Putih sudah pesan? Udah? Mau cari apa lagi, Mas? Mau cari apa lagi? Di Kedai 2 Ringgit, Sahabat-sahabat semua, bermacam-macam aneka snack. Dari mulai snack kekinian, ya, Mas, ya. Snack tradisional. Bahkan, nih, keripik singkong. Keripik singkong di Malaysia itu juga ada. Jangan dikira di Malaysia nggak ada keripik singkong, ya, Mas, ya. Ini kalau di kampung, Mas, namanya apa? Keripik singkong, ya. Kalau di Malaysia, krepek ubi. Krepek ubi. Iya, kurang lebih penyebutannya sama, saya tadi sumpah. Kekuncurin. Itu lumayan. Krepek ubi. Enggak, enak emuk, ya. Gimana, Mas? Perasaannya, Mas? Kalau kita masuk sini. Kawaannya mau belajar-belajar terus, ya? Iya. Iya, kan? Nggak mau keluar-keluar, ya? Habis. Ambil ini. Habis. Ambil ini, ambil itu. Mau ambil lagi, ya, kan? Macam tersiap gini. Oh, satu. Aku diambil satu. Orang sini bilang, katanya, kedih hantu, ya. Kedih hantu. Ternyata, Mas? Magic Newport. Oke, Mas. Kita cari-cari barang lagi. Krepek ubi juga ada. Kalau di sini namanya ubi kledek. Ini salah satu jenama Malaysia sahabat kesumah. Ini rasanya juga enak loh. Mister Potato. Nggak mau Mister Potato? Ya, Mas? Cobalah ambil Mister Potato. Nggak mau? Mister Potato. Mister Potato. Atau krepek kentang. Setelah bingung mau cari apa, akhirnya pilihan Mas Renvi kepada apa namanya, Mas? Permen. Kalau di Malaysia namanya gula-gula. Kalau di Indonesia namanya permen, Mas, ya. Permen. Jadi ada penyebutan yang agak berbeda. Kopiko. Kopiko di sini juga ada, teman-teman. Kita bayar dulu, teman-teman. Bayarnya di sana. Antriannya cukup lumayan panjang. Karena kede ini merupakan salah satu kede yang paling rame di Malaysia. Bawang merah. Bawang merah besar banget. Mas, kita lihat. Ini kalau di kampung saya nggak ada loh bawang merah sebesar ini. Bawang bombay. Nggak, bukan bawang bombay. Nggak tahu. Teman-teman, ini bawang apa ya? Di Malaysia tuh bawang merahnya itu besar-besar banget. Bawang biasa ini ya? Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah. Bawang merah. Mas Renvi, sudah berapa lama kita tidak pergi ke kede 2 ringgit? Oh, lama ya. Cukup lama ya? Setahunan ya? Nggak ada lah. Sekitar mungkin dalam waktu 6 bulan, 7 bulan mungkin ya. Ya kan? Terakhir kali kita ngontek di sini itu sekitar 6 bulan ya. Dan kali ini Mas Renvi, Alhamdulillah sudah balik ke Malaysia lagi. Kebetulan, Alhamdulillah harus dikaji. Jadi kita orang jalan-jalan ya cari jajan. Ya, mas ya? Cari kamilan ya kan? Sebab sekamilan bisnis itu wali murah sahabat ini semua. Jadi harganya itu harga ramah. Kalau orang ingin makan. Ramah itu kita ngomong-ngomong ini harga ramah. Mau cari makanan apa aja. Di sini semuanya seru buah lengkap. Kalau di kede 2 ringgit itu kita nggak pakai plastik sahabat. Melainkan nanti ada apa? Itu masih ada kantongnya tersendiri ya. Yang paling saya sukai ketika belanja di kede 2 ringgit adalah roti jagungnya sahabat kusuma. Kali ini saya dan Mas Renvi ambil roti jagung yang cukup lumayan banyak. Selain roti jagung juga ada roti pizza. Roti pizza ini kalau di kampung saya nggak ada sahabat kusuma. Tetapi kalau di Malaysia Masya Allah ada jenis roti. semuanya itu serba ada dan harganya juga cukup murah periah. Alhamdulillahirrohbilalamin sudah selesai berbelanja beli jajan. Dan ini ternyata sahabat kusuma Mas Renvi ini cuma habis berapa? Ini habis murah ya? 50 lebih cuma 52 ringgit 2 pat 1 kantong besar banget sahabat kusuma. Semua isinya itu beraneka ragam atau beraneka jenis jajan-jajanan roti paling banyak mas ya? Ya roti paling banyak. Kita orang beli roti paling banyak karena apa? Roti jagung itu merupakan salah satu roti yang paling enak banget paling so pedap dan harganya juga murah meriah ya kan Mas ya? Alhamdulillah lepas gajian lembut. Ya Alhamdulillah lepas gajian kita beli jajan andek kata kita dekat dengan anak-anak pasti ya kan Mas ya? Anak-anak suka ya kita ajak disini ya. Tapi sayang kita jauh daripada anak-anak sahabat kusuma. Tapi jauh banget. Jadi ketika kita berbelanja seperti ini kadang-kadang kita tuh rasa sedih juga ada andek saja dekat dengan keluarga ya Mas ya? Andek saja dekat dengan anak-anak. Pasti kalau diajak masuk ke kedai 2 ringgit yang menjual aneka jenis makanan yang paling murah pasti mereka sangat suka. Ya Alhamdulillah lah selama kita bekerja disini selalu kecukupan ya. Oke teman-teman kali ini saya mau pergi ke sebuah taman. Tambahin kata-kata ya Mas ya? Kata siapa di Malaysia mobilnya itu mobil lama? Faktanya lihat teman-teman di Malaysia tuh mobilnya tuh mewah mewah semua lihat. Dari ujung sana sampai ke ujung sana mobil mewah semua. Loh mobil mewah semua. Jadi kalau melihat sebuah informasi itu nggak bisa di Google ya. Kita harus melihat nyatanya. Nyatanya di Malaysia teman-teman. Lihat. Wuh mobilnya mewah-mewah. Dan kali ini Bang Toha baru saja masuk di sebuah gede 2 ringgit berbelanja. Lihat mobilnya di Malaysia tuh mewah-mewah teman-teman. Mewah. Lihat. Ada mobil Ranger juga. Wuh mobil gede itu mobil besar. Selepas berbelanja dari kedai 2 ringgit saya dan Mas Randy akan singgah di sebuah taman rekreasi yang berada di Mersing. Merupakan salah satu taman yang sangat bersih dan tempat untuk bersantai ria. Sahabat-sahabat semua saya akan menunjukkan ya suasana taman yang berada di Mersing negeri Johor Malaysia. Di sini sahabat-sahabat semua untuk jalan rayanya kemudian suasananya itu begitu sangat bau bersih banget sahabat-sahabat kesemua. Lihat kanan-kiri itu bau bersih banget. Tidak ada sampah satupun dan ini berada di tepi laut tamannya. Memang sangat cocok untuk sambil bersantai-santai menikmati hidangan makanan gorengan atau apalah kalau di sana ada yang menjual gorengan dan di sini sahabat-sahabat kesemua mobil di sini itu parkir tanpa ada petugas parkirnya jadi kalau pengunjung sedang santai-santai di taman ini memang sangatlah nyaman lah kalau di kampung saya waduh ini sudah ada petugas parkirnya tapi kalau di sini enggak ada sahabat kesemua dan akhirnya di sini pun juga ada yang jual minuman dan gorengan kita berehat di taman mas ya taman peristirahatan di sini itu gratis mas ya jadi kalau di Malaysia sahabat-sahabat kesemua untuk menjumpai ruang publik atau taman-taman di sini itu banyak dibangun taman-taman gratis untuk beristirahat ya kan mas ya sambil menikmati hidangan makanan gorengan kemudian apa mas di minuman apa es jeruk ya es jeruk dan tadi ini habis berapa ya sekitar 16 ringgit yang cukup murah meriah sambil bersantai dan kita menikmati minuman es jeruk bismillahirrahmanirrahim ini bukan udang itu mas oh masya Allah alhamdulillah harganya cukup murah meriah di taman rekreasi Mersing jadi untuk sahabat-sahabat boleh mencoba singgah di sini ya berbagai aneka jenis makanan di sini juga ada mas ya koreng-korengan mas Randy makan sosis saya mau mencoba sosis ini juga bismillah kalau di Indonesia sos itu kan pedas mas ya tapi kalau di sini sosnya apa mas manis manis sosnya ini pun sosnya manis saya gak tau ya kenapa sosnya dibuat manis ini kalau dibuat pedas lebih sedap tetapi sos di malis ya rasanya manis manis tapi enak adeknya tadi dia ngasih yang manis kita kan pahit tadi yang jualan adeknya yang manis ya mas kalau di Indonesia apa namanya pentol pentol kalau di Indonesia namanya pentol sahabat sepatku semua dan di sini itu juga ada air mancurnya sahabat sepatku semua tengok nah di ujung sana ada air mancurnya di sini tempat jual-jualan ini kalau petang-petang hari minggu rame sangat musolanya juga tersedia jadi serba lengkap lah sahabat sepatku semua di taman yang ada di kak Malaysia ini atau kalau di Indonesia disebut ruang publik mas ya bahkan mas Randy pun langsung telepon keluarga di kampung katanya tengah santai-santai di taman refreshing ya mas refreshing karena saya dan mas Randy jarang refreshing juga ya kan tiap hari kerja terus hari-hari kerja ya ada kalanya kita bersantai-santai sambil refreshing sahabat sepatku semua di taman rekreasi yang ada di Mersik negeri Johor lihat tamannya itu benar-benar sangat bersik banget dari sana juga ada anak-anak yang bermain nah di sebelah sini ada penjual makanan dan kuringan oke cukup sampai disini dulu videonya semoga video ini juga bisa menghiburkan para sahabat abis semua jika suka dengan videonya Bang Tuhan Channel silahkan tekan tombol merahnya subscribe dan komen dan bagikan ke sahabat-sahabat anda semua seperti inilah suasana kehidupan kita merantau di Malaysia mas ya alhamdulillah disini kita rejeki alhamdulillah tercukupi mas ya alhamdulillah teman-teman jadi kalau niat bekerja di Malaysia tolong niat dengan baik-baik jangan membuat hal yang kiranya membawa nama jelek negara kita oke cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh